Dijinakan selaku tersangka dina kasus korupsi bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018 ke Pemerintah Kabupaten Indramayu, Aiena status AD Barkah selaku wakil ketua DPRD Jawa Barat dicabut. Fraksi Golkar G ngajukan gaganti AD Barkah dina rapat paripurna DPRD Jabar sebeberapa waktu ke Tompernagen. Dina rapat paripurna DPRD Jawa Barat anu dikokolakan poesenen 11 Agustus 2020 hiji, fraksi Golkar ngajukan gaganti antar waktu wakil ketua DPRD Jawa Barat AD Barkah. Sama mehna AD Barkah kalawan resmi dicindekin Minangka tersangka dina kasus korupsi bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018 ke Pemerintah Kabupaten Indramayu. Samalah diri Nageges ngajukan surat pengunduran diri Minangka wakil ketua DPRD Jawa Barat. Patalijeng Eta fraksi Golkar ngajukan ketua Golkar DPRD Jawa Barat Aiena, Nya Eta AD Ginanjar, Minangka gaganti AD Barkah dina sesamangsa jabatan 2018-2020 opat. Eta pengajuan penggantian teh dibacakan ku sekretaris DPRD Jawa Barat, Ida Wahida. Usul persen yang mengatakan adik adik dinanya esos sebagai calon pengundang di wakil ketua DPRD Jawa Barat, sisa masa jabatan 2019-2024 sebagai orang ketua DPRD Jawa Barat. Bisa kedengan etal, Lianti ngajukan gaganti wakil ketua DPRD Jawa Barat, fraksi Golkar ngajukan gaganti anggota badan anggaran DPRD Jawa Barat, Vinera Wijaya, jadi Ahmad Hidayat. Eta putusan penggantian teh bakal ditepikan ku mendagri ngaliwatan Gubernur Jawa Barat, satu tas DPRD Jawa Barat ngirimkan surat panganter ke Gubernur. Budi Hartati, Bandung TV